Hai guys, di video kali ini aku mau share tips and tricks sebelum teman-teman memutuskan ngambil les IELTS di lembaga manapun Aku share ini karena aku belajar dari kesalahanku yang sebelumnya, harusnya tuh aku nggak kayak gini gitu, harusnya aku kayak gini Makanya biar teman-teman juga nggak ngerasain kayak aku, aku coba bagiin apa aja yang harus dilakuin, oke? Yang pertama yaitu coba dibuat familiar dulu sama IELTS Apa itu IELTS? Terus kan di IELTS itu ada dua kategori ya Kayak misalnya IELTS for Academy, terus juga untuk General Training Itu untuk apa aja sih? Terus cari tahu juga di IELTS itu nanti kita bakal ujian apa aja Kayak misal, oh ternyata di IELTS itu ada Listening, Speaking, Writing, sama Reading gitu ya Nah itu dicari tahu mungkin tipe soalnya seperti apa Biar nanti pas kalian mau ikut les di lembaga manapun, nggak usah ikut kelas introduction for IELTS Artinya langsung aja ngambil yang intinya gitu, kayak per subjectnya Langsung ngambil kelas readingnya, langsung ngambil kelas writingnya, dan lain-lain Jadi biar nggak ngabisin banyak waktu, terus juga ngabisin banyak uang untuk ikut kelas introduction for IELTS Karena di kelas itu tuh dasar-dasarnya dikasih tahu gitu ya Mendingan teman-teman bisa lihat dari YouTube aja Yang kedua yaitu dipastikan teman-teman itu udah punya basic English ya Kayak misal, yakin nggak nih udah punya basic tentang pronunciation? Itu nanti bakal ngaruh banget ketika tes IELTS di Speaking ya Terus juga dipastikan basic grammar-nya udah aman belum nih? Minimal kayak bisa ngebedain simple present tense, terus juga past tense, terus misalnya mana subject, mana object, dan lain-lain Jadi intinya yang dasar-dasar aja Sebenernya tergantung sih sama score IELTS yang mau kalian dapet gitu Kalau misalnya ya minimal dapet 5 atau 5,5 itu nggak perlu yang muluk-muluk ya grammarnya sebenarnya Terus juga mungkin nih kalau misalnya teman-teman ngerasa belum yakin gitu ya Sama diri kalian sendiri udah punya basic apa belum Coba bisa ikut les-les dulu Misal kayak ngambil Speaking One, itu kan dasar ya Di lembaga mana gitu yang dipastikan itu emang reviewnya bagus gitu dari teman ataupun dari alumni Terus juga grammar basic, misalnya kalian punya rekomendasi lembaga untuk belajar grammar gitu Translation, Speaking, dan lain-lain Yang ketiga, yaitu pilih lembaga yang memang benar-benar berpengalaman untuk IELTS Kayak misalnya dipastikan tutornya itu emang udah pernah real test gitu Ya biar relate aja, karena nanti tutor tuh kalau udah pernah real test kan enak ya Jadi kasih tips and tricknya yang emang udah dia rasain sebelumnya gitu Kayak nanti kan mungkin ada murid yang nanya pas real test tuh gini nggak sih mister, gini nggak sih miss gitu Nanti Speaking-nya itu sama siapa, sistemnya itu kayak gimana Atau ya pokoknya lebih enak aja sama tutor yang emang udah berpengalaman ngambil test IELTS Gitu, jadi dipastikan dulu ya sebelum ngambil test mungkin bisa tanya sama adminnya Untuk skor tutor berapa ya, karena kita juga kan pasti tes IELTS itu punya target ya Maksudnya punya mimpi yang besar, nggak mungkin dong Kayak misal, ada aja sih sebenarnya yang tes IELTS mungkin karena iseng gitu Tapi kebanyakan kayak misalnya mau sekolah ataupun mau kerja di luar negeri Terus juga untuk ngambil les di lembaga itu, jangan kemakan iklan ya Kayak kan banyak gitu ya lembaga yang iklan, wah bagus banget reviewnya mungkin Atau kasih iklannya tuh menarik dan lain-lain Akhirnya kita pengen ikut les disitu Tapi kita mengabaikan review dari temen ataupun alumni yang udah pernah les disitu gitu Biar apa, biar nanti temen-temen tuh nggak ngerasa nyesel gitu loh pas ngambil disitu ya Kayak, ya Allah mahal doang nih Kan nggak mau ya kayak gitu, kayak buang waktu, buang uang Next, yang keempat atau yang terakhir Dipastikan temen-temen itu coba lihat diri sendiri ya Kayak aku tuh lebih suka kelas yang private atau kelas group Nah kalau dari pengalaman aku sendiri Perbandingannya ternyata aku tuh lebih suka kelas yang private Dan aku ikut kelas yang online Kenapa aku memilih private? Karena tutor itu pastinya bakal lebih fokus ke kita Karena kan cuma kita gitu muridnya Terus juga yang kedua itu Karena kalau misalnya online itu nggak terlalu ngabisin banyak biaya untuk sewa kos atau makan Terus juga, oh iya dipastikan tutornya itu yang bisa ngasih kita feedback Kayak misal kelas di writing Writing task 1 atau task 2 itu dikasih tau sama tutor harusnya kayak gini loh Coba grammarnya diganti ini deh Coba ceritanya mungkin agak lebih nyambung kayak gini gitu-gitu Jadi kita tau akhirnya mana sih soal, sorry Jawaban kita yang memang itu dirasa kurang tepat gitu Dan juga kelas speaking itu perlu banget ya Tutornya bisa ngasih feedback ke kita Karena itu kan ada speaking part 1, part 2, part 3 juga itu Kayak wajib banget tutor bisa ngasih masukan ke kita gitu Terus juga tutornya itu yang memang bisa kasih kita tips and trick nantinya pada saat ikut real test Misalnya yang aku rasain pas kelas group gitu ya Aku ngerasanya tuh gak terlalu efektif karena banyak muridnya Terus juga tutor kan akhirnya terbagi konsentrasinya ke banyak murid Terus kayak aku rasa tuh Aku ngerasanya tuh mau nanya tapi kok kayak malu ya gitu Terus juga waktunya cukup gak ya Karena temen-temen juga banyak yang nanya gitu misalnya Ya buatku aku gak terlalu cocok untuk belajar yang bareng-bareng Apalagi di kelas IELTS ini kita tuh harus beneran fokus Karena ya inget ya tuh tesnya itu mahal ya guys 3 jutaan lebih gitu untuk 1 kali tes aja Jadi jangan sampai untuk tes IELTS itu gagal atau harus ngulang Itu kan lumayan gitu Oke itu aja ya pengalaman dari aku Semoga bermanfaat ya temen-temen Kalau misalnya ada yang mau nanya bisa langsung aja komen di kolom komentar Thank you for watching Bye